Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Langsung saja kami dari kelompok 11 dalam mata kuliah metodologi penelitian akan menjelaskan tentang menyusun dan mengevaluasi laporan hasil penelitian Saya Nisa Fadlia Rahmani sebagai pemateri pertama bersama rekan saya Saya Ayu Iyus Riana sebagai pemateri kedua Saya Huri Huraera sebagai pemateri ketiga Menyusun laporan penelitian Ada pun saran untuk memulai menulis laporan penelitian yang pertama itu yalah mencari hal baru agar pemikiran tetap bergerak yang kedua curahkan semua isi pemikiran yang ada yang ketiga beranilah melakukan hal yang berbeda dari sebelumnya yang keempat menulislah dengan penuh percaya diri karena kamu adalah yang paling mengenal dirimu sendiri yang kelima carilah waktu terbaikmu untuk menulis dan lakukanlah secara berulang Maksud dari saran tersebut ialah ketika kita akan memulai menulis laporan penelitian kita harus memiliki semangat juang yang tinggi untuk menyelesaikannya dan saran yang saya sebutkan ini bisa menjadi bahan acuan ketika kita semua hendak memulai menulis laporan penelitian Sebelum kita menyusun laporan penelitian pastilah kita sudah melewati langkah-langkah dalam melakukan penelitian maka berikut adalah langkah-langkah yang bisa ditempuh dalam melakukan penelitian Pertama merumuskan masalah dan menentukan tujuan melakukan penelitian Kedua menetapkan konsep dan hipotesa Ketiga mencari sampel Keempat membuat tes atau semacam kuisioner Yang kelima memilih memilih serta melatih pewawancara Yang keenam mengolah data sesuai metode yang dipilih baik kualitatif atau kuantitatif Dan yang terakhir menganalisa dan melaporkan Poin yang kedua adalah format dan gaya Format pada laporan hasil penelitian biasanya mendasarkan pada pola umum Format paralel yang digunakan sesuai dengan langkah-langkah penelitian Hasil penelitian tentunya diulas serta didefinisikan di dalam format Sedangkan gaya merujuk pada EYD atau EBI yang sesuai dengan ketentuan Maksudnya adalah bentuk susunan laporan penelitian itu biasanya sama seperti yang lainnya atau bisa juga disamakan dengan ketentuan kampus dan ketentuan yang sedang berlaku pada saat itu Selanjutnya Poin yang ketiga adalah memformat tesis dan disertasi jika Anda sedang membuat laporan berupa penelitian dalam bentuk tesis maka Anda harus memperhatikan aturan yang sah atau resmi dan beberapa kaidah yang sesuai akademik dalam lembaga pendidikan atau universitas tempat Anda belajar penentuan tema pengumpulan materi mencari moderator dan moderator menyetujui susunan program kerja merupakan langkah dimulainya penulisan disertasi Memformat tesis dan disertasi ini biasanya dilakukan oleh orang-orang yang melanjutkan kejenjang pendidikan setelah S1 Sejujurnya saya pun kurang paham akan hal ini dan poin ini merupakan gambaran umumnya saja Sangat diperbolehkan jika teman-teman nantinya untuk bertanya kepada dosen mata kuliah yang bersangkutan untuk mengetahui lebih jelasnya Berikutnya poin yang keempat ialah halaman awal Di halaman awal ini yang pertama terdapat judul yang kedua ucapan terima kasih kepada beberapa pihak yang membantu dalam penyelesaian laporan penelitian yang ketiga penulisan daftar isi yang keempat abstrak abstrak ini memiliki batasan dari 350 hingga 500 kata dan juga berisikan tentang garis besar penelitian Halaman awal ini memberikan gambaran awal dan garis besar secara umum mengenai isi penelitian dan juga menuangkan rasa terima kasih kepada beberapa pihak yang membantu dalam penyelesaian laporan hasil penelitian Selanjutnya poin yang kelima yalah badan utama Ada pun salah satu teknik dalam pengumpulan data yaitu sebagai berikut Yang pertama adanya observasi dan dokumentasi untuk proses evaluasi Yang kedua adanya suatu tes atau kuisioner Tinjauan literatur badan utama di dalam laporan berisi Yang pertama topik yang mencakup literatur dan hipotesis Yang kedua metode atau langkah-langkah yang mendeskripsikan subjek pendamping dan prosedur Yang ketiga penyajian hasil Dalam badan utama ini penulis menggambarkan secara detail tentang langkah-langkah penelitian dan juga badan utama ini merupakan isi pokok dari laporan hasil penelitian Oke baik berikutnya saya akan melanjutkan tentang menyusun laporan penelitian pada poin terakhir yaitu cara agar jurnal dipublikasikan Jurnal membatasi panjang pengiriman hingga 5 ribu kata Alasannya karena pada dasarnya menulis jurnal sedikit berbeda dari menulis tesis atau disertasi Banyaknya karakter penulisan merupakan perbedaan utama di antara tesis disertasi dan jurnal Maka dari itu jurnal membatasi panjang pengiriman hingga 5 ribu kata Meskipun seberapa pendek karakter penulisan tergantung pada ruang lingkup penelitian jenis penelitian yang dilakukan audiens waktu yang diizinkan untuk penulis dan pertimbangan lainnya Aturan baik dan praktis ialah mengikuti pedoman spesifik dalam jurnal itu sendiri Meskipun jurnal memiliki aturan khusus untuk diikuti penulis pastikan untuk menggambarkan pengumpulan data analisis dan interpretasi pertimbangan seperti validitas reliability dan etik dan ketika kalian telah memenuhi pedoman jurnal langkah terakhir adalah menulis surat pengantar untuk dikirim bersama naskah Baik selanjutnya ada mengevaluasi hasil laporan penelitian Adanya mengevaluasi hasil laporan penelitian Yang pertama adanya kriterian evaluasi umum dimana dalam mengevaluasi data walaupun data tersebut asli dari sumbernya namun belum tentu data tersebut akurat bahwasannya ada lima kriteria awal untuk mengevaluasi dalam penelitian diantaranya yaitu yang pertama problem apakah masalah dijelaskan dengan detail dan mampu diatasi jadi apabila dalam menjelaskan masalah kurang detail maka akan sulit dalam mengevaluasi laporan penelitian yang kedua data apakah data sudah lengkap untuk memberikan masukan atau solusi yang tepat atau bahkan sebaliknya yang ketiga analisis apakah sudah memiliki kecakapan data yang sudah cukup bagus dan yang terakhir adanya interpretasi bagaimana tampilan dan wawasan penulis dalam penguasaan data apakah penulis memutarbalikan fakta data apakah hipotesisnya dapat diterima ada pun hal-hal yang harus diperhatikan ketika penelitian diantaranya yang pertama pengantar di mana di dalamnya adanya permasalahan permasalahan yang harus ditanyakan apakah ada penjelasan mengenai kasus apakah kasus tersebut memperhatikan inti dari studi khusus apakah kasus tersebut bisa disiasatkan bersama menyangkutkan serta mengkaji data tentu saja bisa diselidiki apakah berita tentang latar belakang kasus yang disajikan apa makna pendidikan dalam kasus yang dibahas apakah informasi kasus menunjukkan variabel keinginan dan hubungan karakteristik yang diselidikinya apabila perlu apakah variabel secara langsung atau penjelasan secara operasional apakah pengkaji mempunyai kealian dan kemahiran untuk melaksanakan penelitian lalu adanya ulasan terkait literatur yang ditanyakan ialah apakah amatannya lengkap apakah amatannya ditata secara baik yang berkaitan dengan kasus apakah mengalir secara logika apakah itu memimbing pembaca terkait kasus tersebut apakah mengevaluasi lebih dari serangkap inti sari yang mengartikan bahwa sudah diuraikan serta dikomentari hasil acuan yang telah diteliti apakah semua acuan yang diambil lagi dalam pengalian apakah masing-masing relevansi diungkapkan apakah kupasan tersebut ditutup sama rangkuman dan klasifikasi literatur serta berkaitan dengan masalah yang disiasatkan apakah keterlibatannya berbentuk empiris untuk anggapan yang diikuti apakah separuh besar dari asal mula utama apakah acuan dicuplikan secara menyeluruh dan cermat kemudian adanya anggapan yang menanyakan pula apakah persoalan karakteristik observasi dinyatakan terdaftar apakah setiap anggapan bisa dites apakah setiap anggapan dikatakan hubungan yang diminta kalau harus apakah fleksibel atau operasional lanjut yang kedua yaitu cara dimana di dalam cara ini adanya peserta yang harus ditanyakan apakah skala serta spesifik pokok populasi diungkapkan kalau contohnya dipilih ada cara memilah contoh yang dijelaskan secara jelas apakah cara pemilihan contoh disarankan adakah batas contoh yang diberikan sebagai contoh ialah stratifik sampling yang dipakai buat contoh perkelompok apakah skala serta spesifik utama sampel harus dijelaskan kalau observasi ini kuantitatif apakah skala contoh memenuhi arahan yang disarankan untuk minimum skala sampel yang setara pada penelitian yang diwakili lalu kemudian adanya instrumen yang harus ditanyakan apakah administrasi serta instrumen berjumpa patokan dapat melindungi manusia apakah harus adanya izin yang didapat apakah instrumennya harus setara dengan pengukuran variabel macam instrumen apakah yang tepat untuk dipergunakan penggabungan data alasan apakah yang dikasih buat pemilihan instrumen yang dipergunakan instrumen yang dijelaskan apakah harus adanya tujuan konten validitas serta kendalanya kalau setara realibilitas subtest apakah yang diberikan apakah yang disajikan ialah bukti untuk melihatkan kalau instrumen setara untuk sampel yang dimaksud pangkat membaca cocok untuk anggota sampel yang contohnya pada suatu instrumen prosedur yang terkait di dalam pengembangan dan validasi dapat berkembang kalau sesuatu khusus instrumen spesifik dapat dikembangkan di studi saat dijelaskan apakah administrasi hasil langkah klarifikasi penuh dijelaskan kalau sesuatu instrumen dikembangkan dengan cara khusus buat studi apakah pengkaji yang mempunyai keahlian diperlukan buat mengujudkan suatu instrumen dan yang terakhir adanya prosedur dan pola dimana pada prosedur dan pola ini juga ditanyakan untuk memeriksa pertanyaan hipotesis penelitian apakah harus sesuai pola dan langkahnya apakah strategi yang dijelaskan harus secara rinci agar dapat izin tiruan dari peneliti lain apakah langkah harus logis yang berhubungan dengan yang lainnya apakah perangkat serta langkah-langkah harus diterapkan secara benar kalau misalnya studi dilaksanakan apakah yang dilakukan serta hasilnya harus dijelaskan apakah yang terjadi pada efek penelitian berikutnya juga harus dijelaskan apakah pengkaji bercakap terkait variable yang berkemampuan dapat mengacaukan bahwa mereka tidak bisa mengontrol lalu selanjutnya adanya hasil dimana hasil ini juga ditanyakan apakah yang disajikan hanya statistik deskriptif yang sesuai jika tes signifikansi sesuai apakah dapat diberikan hipotesis dan pola penelitian apakah dalam kemajuan analisis data tingkat probabilitas di tes signifikansi evaluasi di setiap hipotesis apakah diuji dengan menggunakan tes signifikansi derajat apakah akan ditapsirkan sesuai dengan derajat kebebasan apakah dalam penelitian kualitatif yang dibuat menggunakan logika induktif untuk menghasilkan hasil apakah akan dijelaskan dengan jelas hasilnya apakah mudah dimengerti dan terorganisir jika tabel dan gambar baik-baik saja data dalam setiap tabel dan gambar apakah harus dijelaskan dalam bentuk teks berikutnya adanya diskusi atau kesimpulan dan rekomendasi sama seperti lainnya juga ada pertanyaan apakah dalam hal asli hipotesis yang berkaitan akan dibahas hasilnya setiap hasil apakah harus dibahas masing-masing kesepakatannya yang telah diperoleh oleh studi pengkaji lain apakah hasilnya konsisten dengan generalisasi praktis dan implikasi teoritis apakah yang ditemukan akan dibahas apakah tindakan di masa mendatang nanti akan dibuat sesuai dengan rekomendasi efek apakah yang tidak terkendali dari hasil variable yang dibahas apakah di masa mendatang ada saran untuk tindakan signifikasi praktis atau statistis signifikansi dan yang terakhir adanya ringkasan ringkasan ini juga sama seperti lainnya adanya pertanyaan apakah yang dinyatakan masalah apakah dijelaskan jumlah dan jenis peserta-serta instrumennya apakah pola akan diidentifikasikan apakah langkah-langkah akan dijelaskan apakah dinyatakan hasil dan kesimpulan utamanya oke lanjut saya hurihura era sebagai pemateri ketiga akan menjelaskan tentang kriteria evaluasi tipe spesifik oke terdapat pertanyaan umum serta tambahan yang tergantung pada jenis penelitiannya di kriteria umum yang diterapkan oleh penelitian setiap jenis tadi akan dicantumkan beberapa dari pertanyaan pertanyaan seperti oke ada penelitian survei pertanyaannya sebagai berikut apakah questionnaire dari prosedur validasi akan dijelaskan apakah akan diuji questionnaire apakah studi percontohan terkait prosedur dan hasil akan dijelaskan apakah berhubungan antara setiap item questionnaire sama tujuan penelitian apakah didaftar pertanyaan dihindari dari pertanyaan utama apakah masing-masing questionnaire terdapat pilihan yang cukup apakah untuk menjelaskan tujuan dan pentingnya penelitian harus adanya surat pengantar serta apakah hal tersebut memberikan responden potensial dengan alasan yang baik untuk bekerjasama kalau setara apakah ada tanggapan dari kerahasiaan yang dijamin dalam surat pengantar berapakah bagian pengembalian serta bagaimana hasil tersebut mempengaruhi hasil studinya kalau sudah pangkat responsnya apakah untuk menentukan perbedaan terdapat upaya yang dibuat antara responden serta non-responden lanjut ada penelitian korelasional yang pertama itu ada study hubungan pertanyaannya apakah fleksibel dipilih secara teliti alasan apakah untuk pemilihan variabel apakah pada nilai kofisien berdasarkan kesimpulan serta rekomendasi yang dalam jangkauan pembatasannya apakah hubungan kausal antar variabel yang diselidiki dapat menghindarkan kesimpulan yang disarankan yang kedua itu ada study prediksi adakah untuk pemilihan prediktor fleksibel terdapat alasan yang harus diberikan apakah didefinisikan secara baik variabel kriterianya apakah dengan satu grup lain dapat menghasilkan persamaan prediksi yang divalidasikan lanjut ada penelitian kausal komparatif pertanyaannya sebagai berikut apakah akan dijelaskan secara jelas terkait definisi karakteristik yang membedakan kelompok contohnya pengelompokan variabel apakah penting diidentifikasi terkait variabel asing apakah untuk menyamakan kelompok terdapat langkah-langkah kontrol yang diterapkan apakah akan dibahas secara hati-hati terkait hubungan kausal apakah dibahas terkait hipotesis alternatif yang masuk akal lanjut ada penelitian eksperimental apakah alasan untuk memilih desain apakah ancaman validitas serta identifikasi yang dibahas bagaimana metode pembentukan kelompok apakah sama antara kelompok eksperimen dan kelompok kontrol apakah harus dihindari penggunaan kelompok dan kelompok yang berbentuk secara acak sudahkah perawatan diberikan secara acak pada bagian perkelompok apakah akan diidentifikasi terkait variabel asing lanjut ada penelitian subjek tunggal apakah dibatasinya waktu dalam data apakah sebelum dipindahkan ke fase intervensi akan didirikan garis dasarnya apakah untuk mewakili perilaku cukup dalam tahap sepanjang apakah ada batasannya jika desain penarikan dipakai untuk ditangani apakah peneliti hanya menirukan satu saja pada variabel dalam satu waktu penelitian tersebut apakah dapat digandakan atau dimanipulasikan lanjut ada penelitian kualitatif secara umumnya pertanyaannya sebagai berikut apakah pada fokus tadi diberikan pengertian umum oleh peneliti apakah dijelaskan secara rinci terkait penarapan metode kualitatif apakah dijelaskan secara terperinci juga terkait konteks apakah dijelaskan terkait setiap prosedur pengumpulan data apakah dinyatakan peran peneliti contohnya pengamat partisipan pengamat non-partisipan pewawancara dan sebagainya apakah dijelaskan terkait situs penelitian dan entry peneliti mengingat tujuan belajar apakah digunakan terkait strategi pengumpulan data masalah eti yang ditangani apakah ada deskripsinya apakah dari catatan lapangan deskriptif menimbulkan reaksi dan catatan peneliti apakah diterapkannya logika induktif pada data dan dinyatakan secara rinci terkait hasilnya apakah data akan mendukung kesimpulan contohnya dari peserta yang menggambarkan poin pada kutipan langsung lanjut ada mengevaluasi validitas dan reliabilitas dalam study kualitatif yang pertama itu ada ancaman terhadap validitas internal pertanyaannya apakah ditangani secara tepat masalah kematian oleh peneliti dengan menggunakan sampel yang cukup untuk meminimalkan efek gesekan apakah dilakukan cukup lama oleh peneliti di lapangan terkait meminimalkan efek pengamat apakah dapat meluangkan waktu untuk akrab serta nyaman antara peneliti dengan peserta apakah akan diuji coba pertanyaan wawancara apakah ada cara untuk memeriksa ulang hasil wawancara dengan banyaknya kelompok yang melakukan apakah ada media untuk memfasilitasi validitasi silang yang berbeda saat pengumpulan data contohnya rekaman video dan lainnya apakah hasil sebelum publikasi diizinkan untuk para peserta untuk mengevaluasi yang kedua ada ancaman terhadap validitas eksternal pertanyaannya apakah di luar pengaturan penelitian terdapat konstruksi yang harus didefinisikan apakah semua tergambarkan mengenai karakteristik peserta yang relevan seperti susunan gender tingkat urbanisasi sosial ekonomi struktur sosial dan sejarah budaya oleh peneliti apakah di pengaturan kegiatan peneliti memiliki efek saat ditangani oleh dokumentasi apakah semua dilakukan dalam berbagai pengaturan baik pengamatan serta wawancara yang telah dijelaskan sepenuhnya yang ketiga ada keandalan pertanyaannya apakah dijelaskan sepenuhnya mengenai hubungan peneliti dengan grup pada pengaturan apakah semua ketat terperinci terkait dokumentasi lapangan komprehensif referensi silang dan beranotasi apakah akan digunakan berbagai cara saat pengamatan dan wawancara didokumentasikan contohnya rekaman dan catatan tertulis apakah mereka dijelaskan mengenai perencanaan konstruksi dan pengujian semua instrumen yang didokumentasikan apakah sepenuhnya cukup untuk belajar serta didokumentasikan terkait teknik pengambilan sampel kelanjut ada penelitian naratif untuk menggunakan penelitian naratif apakah peneliti memberikan alasan untuk dipelajari terkait fenomena yang terpilih apakah saat memilih individu terdapat alasan mengenai fenomena yang dipilih saat mempelajarinya apakah pengambaran metode data dikumpulkan oleh peneliti dan saat wawancara diberikan perhatian khusus untuk analisis dan interpretasi peneliti menggambarkan hal yang sesuai dengan strategi contohnya restoring penelitian oke lanjut ada penelitian etnografi pertanyaannya sebagai berikut apakah saat penelitian akan menuliskan terkait penangkapan sosial budaya serta ekonomi tema yang muncul dalam mempelajari bidang fenomena apakah peneliti menghabiskan satu siklus penuh terus ada penelitian dalam study kasus pertanyaannya sebagai berikut apa mungkin kejadian tersebut sedang ditindak lanjuti dengan study kasus metode penelitian apa ada alasan dalam pemilihan kasus tersebut apakah peneliti memberikan gambaran yang jelas analisis apa yang tepat dalam kasus tersebut apa ada hubungan yang jelas antara data dan tema dalam study kasus tersebut lanjut ada penelitian dengan metode campuran apakah peneliti tersebut menggunakan data kuantitatif atau kualitatif apakah peneliti tersebut menindak lanjuti dengan pertanyaan data kuantitatif atau dengan pertanyaan data kualitatif apakah alasan menggunakan metode campuran bagaimana rancangan penelitian dalam metode campuran lebih dahulu mana dalam mengurutkan data yang dipaparkan apakah kualitatif atau kuantitatif apa sudah jelas dalam pengumpulan data kualitatif atau kuantitatif dalam menganalisis data apa sudah sesuai dengan rancangan metode campuran tersebut apakah penelitian harus mendapatkan dan mengumpulkan data yang jelas lanjut terakhir ada penelitian tindakan apakah peneliti melibatkan belajar dan pengajaran apakah peneliti menyampaikannya pada sesuatu yang menyenangkan dan seru apakah peneliti memberikan rencana tindakan yang jelas dari penelitian yang dicari saya kira cukup penjelasan dari saya terima kasih Alhamdulillah presentasinya cukup sampai disini semoga bermanfaat dan mohon maaf apabila banyak kekurangan dari kelompok kami Wassalamualaikum Wr Wb Terima kasih